Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada di gudang tempat kami bekerja untuk pengemesan peti-peti kayu sengon disini semua ada Alhamdulillah jadi sudah hasil karya saya walaupun ya banyak kekurangan dari tumpukan kayu-kayu ini teman-teman yang sudah dipotong antara kayu dengan panjang sekitar ini 4 meter dari sana ke sini ini kita panjang 4 meter ada juga yang di dalam ruangan sana itu ada yang 3 meter setelah kita jadi peti nah itu ada sisa-sisanya sisa-sisanya seperti ini ada yang ukuran antara 85 cm sampai 60 cm rata-rata jadi tadi Alhamdulillah kita lihat Youtube terus ya kita buat maca-maca kecil ya untuk merapikan tempat yang sering kita pakai Alhamdulillah sudah jadi dan inilah hasilnya ini hasil hasil saya tadi membuat tempat nanti saya cantumkan ya jadi ini ukurannya saya kecilkan dulu jadi ini ukurannya 85 cm yang bawah yang atasnya ini ukuran 75 cm ya seperti itu jadi dari kayu tadi kita bentuk seperti ini kalau bisa nanti kita pelamir kita buat kreatifitas dari sisa-sisa bahan kayu sengon yang kita buat peti dan ini Alhamdulillah ada pengesanan 3 peti untuk hari ini dan sudah jadi dan inilah bentuk dari peti-peti yang kami buat jadi ukurannya memang kecil 1 meteran dari belakang yaitu ukuran saya kira ya 800 1 meter kecil ya pokoknya ukurannya nanti kita lihat di sana jadi ini Alhamdulillah sudah jadi petinya 3 pesanan dan Alhamdulillah dikerjakan oleh rekan-rekan kita yang sungguh luar biasa jadi peti tadi kita lihat di daftar jadi disini ada tempat kerja kita ya sebagai pekerja itu saya membuatkan karena Alhamdulillah di Amanati untuk membuat apa namanya manajerial untuk apa namanya tempat kerja kita UD kita ini jadi disini nanti kita ada kayu ukuran 2065 terus kali 750 kali 110 dan lainnya itu kayu peti yang kotak tadi itu ukurannya 1500 sama 1300 milimeter panjangnya seperti itu ya jadi ada tiga disini kami buat listnya disini setelah itu ada juga kami buat saya contohkan nah ini seperti ini jadi ini teman-teman sekalian ini ada rumus kubikasi yang hanya saya yang tahu asik ya bukan saya yang tahu ya mungkin semua orang-orang yang membeti tahu tapi yang ini untuk dapur kita di UD kita ya ini saya buat rumus seperti ini dengan rumus ini mempermudah para pekerja kita untuk membuat ukuran-ukuran yang tertera oke mungkin nanti kedepannya akan saya buat vlog-vlog lagi berikutnya terima kasih telah menonton dan juga ya inilah hasil karya semoga kita juga bisa lebih terus berkarya ya membuat sesuatu yang lebih bagus lebih rapi seperti ini walaupun ya tempat kerja bakal apa kerja kita tapi ya Alhamdulillah dengan bantuan mereka kita bisa membuat peti kita bisa mempunyai sisa-sisa peti-peti seperti itu yang bisa kita manfaatkan kembali bagi teman-teman yang ingin memesan peti untuk pembuatan kayu kayu sengon khususnya pembuatan kayu dari kayu sengon bandasannya kayu sengon untuk pembuatan kaca setelah itu untuk baja dan lain sebagainya bisa menghubungi di whatsapp saya oke terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses terus bro selamat menikmati